selamat menikmati ya pembunuhan terus nanti dipendem terus konangan polisi diotopsi sedino rongdino dibungkar isi utuhi logika enggak dengan apa yang dikatakan dulur-dulur Arab sehingga me digodoh malah kading ini memang sangat betul apa yang dikatakan sebenarnya itu tidak ada siksa kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya tadi simbah sengaja menampilkan cuplikan video dari bahasa eno yang mengatakan siksa kubur itu tidak ada ya memang sebenarnya seperti itu siksa kubur itu tidak ada logikanya begini kalau memang ada siksa kubur dan katanya kalau punya kesalahan itu enggak bisa menjawab malaikat nanti dibukul dikebuk dan lain sebagainya kalau yang dikubur ini contohnya ya kalau yang enggak dikubur seperti begini misalnya ada pesawat tebak kecerakan jatuh masuk ke laut kan berarti kan mayatnya atau jenazahnya kan enggak dikubur itu nah berarti mana ada itu siksa kubur secara logikan seperti itu kalau apa berlaku orang yang dikubur saja saya rasa tidak demikian dan begini kalau misalnya biasanya itu keperdayaannya kan setelah pelayat sudah pulang meninggalkan kubur itu ya kita kan nah terkubur mengubur panjir ya jenazah selesai diburukin lalu meninggalkan pulang kalau yang tertanya kan kalau sudah 7 langkah ada malaikat yang datang kan begitu katanya nah kalau memang benar seperti itu berarti kan waktu mulai kedatangan itu kan dia di hidupkan loh kalau memang si mayat tadi di depan kembali berarti kan bisa aja itu bongkar kuburannya kan seperti itu itu logikanya dan juga logika lagi kalau memang ada siksa kubur bagaimana yang tidak dikubur tadi yang sudah simbah katakan tadi kalau ketelakan pesawat terbang masuk ke laut atau orangnya puluh diri masuk ke laut kan begitu kan atau mungkin dimakan buaya tidak dikubur kan berarti tidak ada siksa kubur yang namanya siksa kubur kan orang yang dikubur berarti ini memang juga benar-benar akal-akalan makanya di dalam ajaran jawa tidak ada itu yang namanya siksa kubur untuk yang tidak percaya ya mau kesok tetapi secara logika ya walau alam yang pasti orang jawa tidak percaya akan adanya siksa kubur tidak ada itu malaikat tidak ada itu dikuburan akan siksa orang yang dikubur orang tinggal jasatnya rohnya sudah pergi kemana menghadap Tuhan kan begitu karena kematian itu sebenarnya adalah memulihkajah berarti mulang kasal ya bukan harus menunggu lagi ya kalau kepertayaannya mungkin orang itu harus dikubur dulu menunggu dalam kubur menunggu sampai kiamat kan kita belum pernah adanya kiamat ya belum pernah kelak berarti orang menumpuk yang kubur itu logika ini bahkan kalau ada yang masih ada orang yang berbiara dikubur tidak datang mulai kan seperti itu selama ini sekali lagi bertanya kalau memang ada kita kubur kalau dikubur tidak berdaya bagaimana dengan orang yang meninggal yang tidak dikubur ya itu tadi meninggal yang dikubur yang itu yang dikubur yang luar anca menyebur ke laut kalau terbang kan tidak dikubur itu kan ada juga yang mayatnya jenazah itu dikeluang laut kan ada nanti kan tidak dikubur sekarang kita logika saja ini berarti selama ini acara yang terjebak itu mengada ada bagaimana tidak mengada ada orang yang orang katanya cerita di sini itu juga dibuat buat tapi mau kesel karena si pas orang jawa itu tidak pernah memaksakan kira-kira yang itu harus sama ya kita bercaya pokok takut ya tak apa-apa kita tidak memaksakan tapi benjana jangan mudah mengatakan ini itu kabir sesat ya harus saya napsu napsi kebenaran anda begitu kita begitu tapi yang si bah katakan tadi ini pertama berdasarkan keyakinan ajaran jawa yang kedua berdasarkan logika juga ya itu pasti kalau tadi dijelaskan sama bahasa eno yang ditrunyan itu kan tidak dikubur kan kelihatan mungkin kalau ada sisa kubur karena mayat hanya ditaruh begitu saja kan kan enggak ada yang malekat mukulin ya juga kalau dimukulin berarti hancur kan begitu kata mas eno ya atau mungkin begini misalnya orang meninggal karena pembunuhan atau apa tadi kan begitu mas eno bilang kalau disiksa sama malekat begitu mau di otopsi ya di angkat jasadnya berarti rusak kan begitu karena yang disiksa kan mungkin jasad kali tuh yang kedua kalau di saat masukkan kubur dimasukkan lagi nyawanya berarti orang tersebut dipelaki pasti akan bukan buka kuburan kan seperti itu jadi intinya pada ajaran jawa tidak ada siksa kubur dan juga bukan siksa kubur aja hari kiamatin gak ada kecuali kiamatnya kiamat diri sendiri kan begitu karena yang ditunggu kiamat 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 sudah dari darman dulu kiamat dunia ini gak bakal terjadi yang ada kiamatnya masing-masing gitu loh karena manusia ini kalau tidak bisa mulai kejati pulang ke asal akan dikembalikan ke dunia lagi karena manusia itu tempat yang salah berarti hidup di dunia ini pasti punya kesalahan kalau sudah gak salah akan pulang ke tempat alam kelanggenan di kisah Allah jadi kalau udah gak punya salah akan pulang ke alam kelanggenan di kisah Allah gak akan kembali lagi ke dunia dilahirkan ke dunia itu karena masih salah memperbaiki memperbaiki sikapnya sifatnya yang penting seperti hadiran Jawa itu teman benar ya itulah bahasa kita dan hari ini tentang siksa kubur menurut hadiran Jawa siksa kubur itu tidak ada karena bagaimana kalau orang yang tidak dikubur tadi apa harus punya istilahnya itu keistimewaan yang gak dikubur gak ada siksaan yang dikubur baru ada kan begitu karena ada juga yang gak dikubur dibakar bagaimana kan ada yang mayat itu agama lain itu dibakar kan kalau apa namanya Tuhan itu kan Tuhan sama semua manusia meskipun apa namanya agamanya beda-beda tetap aja Tuhannya kan itu apa aku sesuatu yang salah saja yang ada siksa kubur lalu itu ya setelah mau kesel kalau ingin disiksa kalau kami ajaran Jawa itu tidak ada siksa kubur ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati